Majelis Hakim Pengadilan TPKOR Bandung memfonis bersalah mantan wali kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya Itok Tohija. Mereka terbukti menerima suap proyek pembangunan pasar atas berokah kota Cimahi tahun anggaran 2017. Ati difonis 4 tahun penjara, sementara suaminya 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan. Mereka tertangkap operasi tangkap tangan KPK Desember 2016, keduanya menerima suap 500 juta rupiah dari 2 pengusaha untuk mendapat proyek pembangunan pasar bernilai anggaran 57 miliar rupiah.